Keinformasi pertama, pemirsa tunjangan hari raya diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal 2 2018 menjadi 5,1% secara tahunan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga diprediksi mencapai 5% secara tahunan. Keputusan pemerintah memberikan tunjangan hari raya dengan jumlah yang lebih besar pada tahun 2018 dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 2 2018 lebih tinggi. Direktur Riset Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan THR akan mendorong konsumsi rumah tangga di bulan Juni sehingga secara kuartalan konsumsi bisa berada di 5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga di kuartal 1 2018 yang hanya 4,95%. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal, memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2018 sebesar 5,11% secara tahunan. Meski lebih tinggi dari kuartal 1 2018 yang hanya 5,06% secara tahunan, menurut Fitra pertumbuhan masih tumbuh terbatas. Konsumsi rumah tangga yang juga didorong oleh THR juga menunjukkan peningkatan meski belum seperti level sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2018 sebesar 5,06% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu sebesar 5,01% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga di 3 bulan pertama tahun ini hanya tumbuh 4,95% secara tahunan, cenderung stagnan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,94% secara tahunan. Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melambat di bawah 5% sejak kuartal 2 2016 yang sebesar 5,07% secara tahunan, dan kuartal ketiga 2016 sebesar 5,01% secara tahunan.